Bank Indonesia memutuskan untuk masih menahan suku bunga acuan dengan BI 7 Days Reverse Repo Rate di angka 5%. Tingkat bunga ini dinilai masih akomodatif dan juga konsisten di tengah kondisi ekonomi serta upaya menjaga momentum pertumbuhan domestik. Suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate masih dipertahankan di 5% oleh Bank Indonesia di awal tahun 2020. Setelah rapat Dewan Gubernur pada 22 dan 23 Januari, Bank Sentral menganggap bahwa kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan proyeksi inflasi yang terkendali, stabilitas eksternal yang terjaga, dan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Bank Indonesia juga memutuskan untuk menahan deposit facility rate di 4,25% dan lending facility rate di 5,75%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 Januari 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 5%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 4,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,75%. BI 7 Days Reverse Repo Rate berada di level 5% sejak 24 Oktober 2019. Dalam satu tahun terakhir, suku bunga acuan telah diturunkan Bank Indonesia sebesar 1% setelah sebelumnya berada di level 6% selama 7 bulan sebelum akhirnya mulai diperlonggar sejak Juli 2019. Bank Sentral mengatakan akan terus mencermati perkembangan ekonomi baik global maupun domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif serta mengoptimalkan momentum pertumbuhan ekonomi. Prianduki, Feriska Immanuel, Berita 1, Jakarta